Terima kasih masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Kita keinformasi hilangnya kapal sholam KRI Nanggalam 402. Setelah pencarian selama 72 jam lebih, KRI Nanggalam 402 dinyatakan tenggelam. Sejumlah barang mulai dari pelurus tabung torpedo hingga sajadah sholat yang ditemukan menjadi bukti otentik tenggelamnya KRI Nanggalam 402. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menyatakan fase penyelamatan KRI Nanggalam 402 berubah dari fase submis atau hilang menjadi fase sapsang atau tenggelam. Pada fase ini, tim penyelamat akan fokus melakukan evakuasi medis terhadap ABK. Sebelumnya dalam pencarian di fase submis, tim pencarian menemukan sejumlah barang yang diduga berasal dari kapal selam KRI Nanggalam 402 dan menjadi bukti otentik Nanggalam tenggelam. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyampaikan rasa perihatinya yang mendalam. Saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajulit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa perihatinya yang mendalam. Dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal lagi adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan. Dan saya mohon selanjutnya dari seluruh prajurit Indonesia. Lebih lanjut KSI Laksamana Yudomar Gono mengungkapkan, KRI Nanggalam 402 kemungkinan mengalami keretakan. Ini terbukti dari barang-barang yang ditemukan bisa terangkat keluar dari kapal selam. Tidak hanya itu, barang-barang yang ditemukan juga diakini milik KRI Nanggalam 402, karena tidak ada kapal lain yang melintas dalam radius 10 mil. Tim Liputan CNN Indonesia